Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube ladang sosmed di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan youtube musik seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube ladang sosmed oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah disini teman-teman pastikan dulu kalian sudah download untuk aplikasi youtube musiknya nah jika sudah di download teman-teman bisa langsung buka untuk youtube musiknya kemudian disini teman-teman bisa login terlebih dahulu ke youtube musiknya ini teman-teman langsung saja klik login nah maka nanti disini akan muncul akun google kita teman-teman jadi teman-teman tinggal pilih saja akun google mana yang ingin kalian gunakan untuk login ke youtube musiknya nah ini kita langsung saja klik izinkan nah oke teman-teman sekarang kita sudah berhasil login ke aplikasi youtube musiknya nah disini ketika kita sudah masuk ke halaman youtube musiknya disini akan langsung muncul untuk lagu-lagunya teman-teman disini ada muncul lagu yang sedang trending kemudian ada video yang direkomendasikan dan sebagainya ini banyak teman-teman ada pilihannya nah di atas ini teman-teman bisa lihat disini ada kategori musiknya teman-teman nah jika disini teman-teman ingin cari lagu yang jendrenya mungkin santai nah teman-teman bisa klik maka nanti akan muncul disini lagu-lagu yang jendrenya santai teman-teman nah disini teman-teman juga bisa langsung searching untuk lagu yang ingin kalian cari nah kalian langsung klik saja icon search di atas ini nah kemudian kalian ketikan judul lagu atau artisnya misalnya disini saya akan cari untuk lagu dari zen malik ini saya cari zen malik saya ketikan nama artisnya nah maka disini akan muncul semua lagu dari zen malik teman-teman nah disini ada lagu nah ini akan muncul ya teman-teman kemudian disini juga ada videonya jika disini teman-teman ingin mendengarkan sambil melihat videonya nah ini teman-teman tinggal cari saja lagu mana yang ingin kalian dengarkan misalnya disini saya akan dengarkan lagu ini teman-teman sugar is right ini kita klik saja nah ini karena untuk youtube musik saya masih yang gratis ya teman-teman belum premium jadi ada iklan nah ini untuk lagunya sudah terputar ya teman-teman dan disini kita juga disediakan untuk lirik musiknya ini teman-teman tinggal klik saja lirik nah maka nanti akan muncul untuk lirik musik dari lagu yang sedang kita putar kemudian disini ada terkait di terkait ini disini akan muncul lagu-lagu yang jendrenya agak mirip dengan lagu yang sedang kita putar kemudian di berikutnya disini akan terlihat antrian lagunya jadi ini daftar lagu yang akan terputar jadi setelah lagu yang sedang kita putar ini setelah lagunya habis maka nanti akan langsung terputar secara otomatis nah nanti disini setelah sugar is right ini setelah itu akan terputar untuk forever young kemudian setelah itu di eksplorasi nah teman-teman di youtube musik ini kita bisa tahu lagu-lagu atau album dan single terbaru ini teman-teman bisa lihat lah untuk album dan single terbaru kalau kalian mau lihat nah disini akan muncul lagu-lagu yang baru saja dirilis setelah itu disini teman-teman juga bisa lihat untuk tanggal lagu lagu yang sedang trending apa nah disini ada artis teratas ini teman-teman juga bisa tahu kemudian yang sedang trending lagunya apa kita bisa kembali lagi kemudian di koleksi nah jika disini teman-teman ingin mendengarkan lagu secara offline di youtube musik teman-teman bisa masuk dulu ke bagian profil kemudian kita klik setelan nah di bagian download dan penyimpanan kita klik nah untuk tampilkan file perangkat ini bisa kita klik kita izinkan nah setelah kita aktifkan untuk fitur ini maka lagu-lagu yang tersimpan di perangkat kita nanti bisa kita dengarkan lewat youtube musik mungkin disini teman-teman yang gak punya untuk aplikasi mendengarkan musik nah teman-teman bisa dengarkan musik kalian lewat youtube musik ini nah ini teman-teman bisa klik koleksi kemudian disini akan muncul 3 opsi koleksi hasil download dan file perangkat nah teman-teman bisa klik yang file perangkat maka disini akan muncul semua lagu yang tersimpan di perangkat kalian kemudian di fitur selanjutnya disini ada upgrade nah jika disini untuk youtube musik kalian masih gratis teman-teman bisa upgrade ke premium nah dengan kita meng-upgrade ke premium maka nanti kita bisa mendengarkan musik bebas iklan dan kemudian kita juga bisa mendengarkan lagu di latar nih teman-teman bisa lihat dengarkan di latar musik bebas iklan dan teman-teman juga bisa download untuk lagu yang kalian dengarkan nah oke semuanya itu tadi tutorialnya bagaimana cara menggunakan youtube musik cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba